Tim Piala Thomas Indonesia memastikan diri sebagai juara grup setelah di pertandingan terakhir penyisian grup mengalahkan Korea Selatan 3-2. Sementara itu kalah 2-3 dari tim Tiongkok membuat tim Uber Indonesia akhirnya maju ke babak perempat final dengan perindikan sebagai runner-up grup D. Bertanding ketat menghadapi tim Thomas Korea Selatan, tim Indonesia menang dengan skor 3-2. Tiga angka untuk Indonesia diperoleh dari dua pasangan ganda putra dan juga tunggal ketiga, Firman Abdul Foli. Sementara dua tunggal teratas Indonesia, Antoni Ginting dan Jonathan Christy gagal menyumbang poin untuk Indonesia setelah kalah atas lawan-lawannya. Dengan kemenangan ini, Indonesia menjadi juara grup dan memastikan satu tempat di perempat final. Di perempat final, tim Indonesia akan menghadapi Malaysia. Sementara itu tim Uber Indonesia harus mengakui keunggulan tim Tiongkok dengan angka 2-3. Poin Indonesia diperoleh dari dua tunggal putri muda, Gregori Yamariska dan Rusli Hartawan. Meski kalah, tim Uber Indonesia tetap lolos ke delapan besar dan akan bertemu dengan tim Uber Thailand. Dan selanjutnya sudah ada korespondensi NN Indonesia, Erlangga Wisnuwaji di Bangkok, Thailand. Selamat siang Erlangga. Erlangga, seberapa besar sebenarnya peluang tim Thomas dan juga tim Uber Indonesia di perempat final nanti? Ya, Alfian, memang tim Piala Uber Indonesia baru akan bertanding kukul 2 nanti jadwalnya. Tim Uber Indonesia akan bertemu dengan tim Piala Uber Tuan Rumah Thailand. Dan kalau kita berbicara peluang bagaimana peluang tim Uber Indonesia agar dapat lolos ke babak semifinal, ini dari informasi terakhir yang kami dapat bahwa tim Indonesia akan menurunkan formasi yang kurang lebih sama saat melawan Tiongkok, yaitu di nomor tunggal putri. Indonesia akan menurunkan tunggal pertama Fitriani, kemudian tunggal kedua ada Gregori Yamariska Tunjung, dan tunggal ketiga akan diisi oleh Rusli Hartawan. Sementara di nomor ganda, Indonesia menurunkan ganda andelannya, Grecia Poli, Apriani Rahyu, dan Dela Desiara, dan Rizky Amelia. Dan kalau kita melihat head-to-head dengan pemain-pemain Thailand, ini mungkin salah satu pemain yang harus diwaspadai adalah tunggal pertama Rachanok Intanon. Ini karena kalau kita lihat dari head-to-head Intanon dengan Fitriani, ini Intanon unggul 3-0. Sementara kalau di tunggal kedua, ini pertarungan akan berjalan menarik antara Gregoria yang akan bertemu dengan Nitschaun Jindapol, karena selama ini rekor pertumbuhan mereka 1-1. Namun sebenarnya, bila kita berbicara piala Uber, memang Indonesia mengandalkan poin dari sektor ganda, dari penampilan dari Grecia Poli, Apriani, dan Dela Rizky. Namun dari sektor tunggal putri ini juga kita cukup, penampilan pemain-pemain tunggal putri kita juga cukup menjanjikan selama beberapa penyisian. Gregoria Mariska misalnya kemarin saat melawan Tiongkok, mampu menyumbangkan poin untuk Indonesia. Dan juga tunggal ketiga Indonesia, Ruseli Hartawan, walaupun kemarin Indonesia kalah dari Tiongkok, namun mampu mengalahkan salah satu mantan pemain nomor satu dunia dan juga juara Olimpial 2012, Lysio Rui. Ini tentunya menjadi catatan tersendiri bagaimana pemain-pemain tunggal putri kita mampu memberikan penampilan terbaiknya dan saat nanti di perempuan final melawan Thailand. Sementara kalau kita berbicara mengulai Piala Thomas, ini daftar pemain yang belum dikeluarkan oleh manajer tim, karena tim Thomas Indonesia baru akan bertanding melawan Malaysia pukul 7 malam nanti. Namun yang menjadi catatan tentu adalah tim Piala Thomas Malaysia ini mengandalkan Lee Chong Wei, dan tentunya kita juga di Piala Thomas sama seperti ganda putri mengandalkan dari nomor ganda putra lewat penampilan Kevin Marcus. Kemudian ada juga Fajarian dan pasangan ganda senior kita, Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan. Sementara di dua tunggal lainnya, di tunggal kedua dan tunggal ketiga, ini pemain Indonesia dan Malaysia ini rekod pertemuannya sama-sama kuat. Ini tentunya akan menarik bagaimana apakah kita di atas kertas mampu mengambil dua poin dari nomor ganda, dan apakah kita mampu mencuri satu angka di nomor tunggal untuk memastikan satu tempat di babak semifinal nanti, Alfian. Baik, terima kasih Erlangga Wisnu Aji langsung dari Bangkok, Thailand. Baik, terima kasih.